Terima kasih Bapak yang baik, terpuji langkah selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Insya Allah Bapak ibu saudara, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan, Marcus pasal ke-11 ayat 24. Markus 11, 24, saya mau ngajak kita baca bersama-sama saudara, saudara yang di rumah, mari buka Marcus pasal ke-11 ayat 24, kita baca bersama-sama saudara ya. Dua, tiga, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi saya baca kamu saudara, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya percaya ayat ini menjadi satu pedoman atau pegangan bahwa Tuhan berjanji, kalau kita berdoa, kita percaya, kita menerimanya, maka dikatakan doa-doa kita akan dijawab dan kita akan menerima apa yang kita minta kepada Bapak di surga, saudara. Nah, ini janji Yesus kepada kita, saudara. Nah, ayat ini muncul atau kisah ini muncul berawal ketika Yesus itu kepingin makan buah arah, saudara. Dia melihat ada satu pohon, pohon arah yang daunnya sangat lembat sekali seperti itu, saudara. Nah, dia begitu mendekat, saudara. Nah, biasanya memang pohon arah itu kalau daunnya sudah sangat lembat, pasti akan ada banyak buahnya, saudara. Tapi ketika Yesus mendekati pohon arah itu dan dia datang, saudara, kepada pohon arah itu, dia tidak menemukan ada satupun buahnya, saudara. Lalu apa yang ternyata, saudara? Yesus berkata begini, Janganlah ada seorang lagi yang makan buahmu selama-lamanya, ya. Dan waktu dia ngomong seperti itu, saudara, murid-murid mendengarnya, saudara, ya. Nah, apa itu, saudara? Setelah itu, ya, Yesus bersama dengan murid melayani ke tempat yang lain. Nah, besoknya, saudara, ya, Yesus melewati tempat yang sama, daerah yang sama, Di mana pohon arah itu ada yang pernah Yesus ngomong, jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya, saudara. Nah, waktu mereka lewat, saudara, murid-murid itu kaget. Kenapa? Karena murid-murid itu melihat pohon itu ternyata sudah kering sampai ke akar-akarnya, ya. Lalu, kalau sudah baca, di ayat 22, ya, di ayat 22, Yesus berkata, menjawab kepada murid-muridnya, ya. Karena murid-muridnya berkata begini, ya, Rabi, lihat itu, pohon yang kau butuh itu sudah kering, seperti itu, saudara, ya. Nah, kemudian Yesus berkata kepada mereka, ya, Percayalah kepada Allah. Satu kalimat yang sangat powerful, saudara, ya. Saya yakin, saudara, semua kita mengerti apa itu percaya. Apalagi kita disebut sebagai orang percaya, saudara. Tapi saya mau tanya, saudara, Benar gak kita sungguh-sungguh mengerti percaya itu apa? Menurut saudara apa percaya itu? Yakin. Apalagi? Ya, percaya, Pak. Ya, menurut saya, banyak orang mudah mengucapkan kata percaya di pikirannya, ya. Tertanam percaya itu apa? Ya, yakin, tidak bimbang, tidak ragu kepada Allah, ya. Saya mau tanya, saudara. Kira-kira saudara bisa gak percaya kepada orang yang jauh dengan saudara? Bisa gak saudara percaya kepada orang yang gak dekat dengan saudara? Bisa gak? Bisa gak saudara percaya kepada orang yang, ya, yang baru saudara tahu, yang baru saudara kenal, yang baru datang, apa, apa, yang hanya baru datang sekali kepada saudara? Lalu kemudian dia berkata, bisa gak saya pinjam duit sama ibu, sama papa, sama tante, om, ya. Bisa gak saudara percaya orang seperti itu? Ntar dulu. Betul gak saudara? Ya kan? Ya, tapi kalau orang itu sudah kena lama, sudah dekat dengan saudara, saudara tahu hidupnya, saudara tahu karakternya, saudara tahu sifat-sifatnya, lalu dia datang kepada saudara, karena dia membutuhkan pertolongan saudara, ada sebuah kebutuhan, ya, yang memang dia gumulkan, ya, lalu dia datang dengan sopan, dengan baik, ya. Dia menciptakan semua pergemulan saudara, tentu timbulah di hati saudara, hati apa, saudara percaya kepada dia. Dan waktu saudara percaya kepada dia, saudara saya percaya, saudara akan mulai memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Karena saudara mampu. Betul gak? Iya. Saya mau tanya saudara. Yang kedua, saudara bisa percaya kepada semua orang? Tentu tidak, saudara. Saudara sebagai bos, apakah saudara bisa percaya kepada semua bawaan, saudara? Tentu tidak. Kadarnya pasti berbeda-beda, saudara. Saudara bisa percaya kepada rekan bisnis saudara? Semuanya? Tentu tidak, saudara. Jadi percaya itu kepada siapa sih? Percaya kepada orang yang memang bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya, tentu ada kriterianya saudara. Orang itu adalah orang yang saudara kenal. Orang itu adalah orang yang dekat dengan saudara. Orang yang mungkin, tanda peti. Apalagi dia mengerti saudara. Mengerti, tahu pikiran saudara, hati saudara. Yang saudara tahu dia itu siapa. Saudara kenal siapa dia. Tinggal di mana. Kerjaannya apa. Keluarganya seperti apa. Dan bla 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 yang lainnya, saudara. Saya percaya, saudara gak mungkin percaya kepada orang atau saudara mungkin mengutarakan sesuatu yang rahasia, yang skrip, saudara. Kepada orang yang baru saudara kenal sekali dua kali. Apalagi yang mocor mulut. Misalnya seperti itu, saudara. Jadi kalau kita membangun kepercayaan, itu artinya kita sedang membangun satu kedekatan. Membangun satu hubungan yang dekat dengan orang itu, saudara. Nah, waktu Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Itu artinya apa? Itu artinya saudara dan saya, atau para waktu itu, moh-mohon itu, diajar bagaimana membangun hubungan yang dekat dengan Bapak. Nah, banyak orang Kristen sudah berusaha menjadi percaya. Banyak orang mengucapkan, saya percaya, saya yakin. Banyak orang juga membangun sikap percaya, saudara. Bahkan banyak orang juga tanda peti. Begitu di gereja mungkin lagi kotba. Saudara percaya, amin. Banyak yang pura-pura juga percaya, bersuruh, amin. Menjadikan dirinya orang yang percaya, saudara. Karena kita begitu semangat menjaga kepercayaan itu, supaya kita tidak menjadi bimbang, supaya kita tidak ragu, supaya kita tetap percaya. Tapi masalahnya adalah, saudara-saudara, baik-baik. Percaya kita itu, ya saya gambarkan seperti istilahnya itu kita menggantungkan sesuatu yang sangat berat, hanya dengan sebuah benang atau sebuah paku, saudara. Saya mau tanya, saudara. Kalau saudara misalkan punya barang nih, barang yang berat, kira-kira ukurannya itu ya 20-30 kilo, beratnya saudara seperti itu. Lalu saudara gantungkan di atas paku kecil, paku tipel ya, saudara, seperti itu. Saya mau nanya, saudara. Saudara yakin enggak ya paku kecil itu bisa menahannya? Lalu? Saudara pasti meragukannya. Betul? Iya. Tapi kalau yang di atas, yang digantungkan itu, itu beton besi, yang isinya, ukurannya adalah sebesar 100 mili mungkin, dan besinya itu melengkung, ya, tertanam di dalam semen yang sudah, jadi dindingnya kuat seperti itu, atau tiang kuat seperti itu, saudara. Lalu saudara menggantungkan, barang saudara yang beratnya, 20-30 kilo, saudara. Saya percaya saudara tidak akan pernah meragukannya. Karena dalam pikiran saudara, ya, enggak usah dipikirin, itu pasti kuat. Betul enggak? Iya. Saudara, nah, percaya itu, ya, percaya kita itu seperti menggantungkan, hidup kita itu, harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita, kerinduan kita, usaha kita, keluarga kita, semua kebutuhan kita, pergumulan kita, apapun itu, saudara, itu sepertinya kita gantungkan, sama seperti ini, menggantungkan barang itu, ke atas beton tadi, saudara, besi beton tadi, saudara. Seperti itu, kita enggak pernah ragukan. Sama seperti ketika saudara, mungkin ada sebuah tiang, di sebuah gedung, saudara. Ya, saudara mungkin beratnya, 80 kilo, atau ya ada mungkin 100 kilo, ya, saudara coba sandarkan, apa, badan saudara ke tiang itu, saya yakin saudara enggak pernah bertanya, ini kokong atau tidak ya. Pasti saudara akan langsung sandarkan, seperti itu, saudara. Tapi kalau saudara, hanya melihat sebuah celocok ini, di tanah, tidak ada dinding yang lainnya, cuma satu celocok, ya, saudara sudah capek, saudara mau bersandar, saya yakin saudara akan lihat celocoknya ini. Saya yakin saudara tidak akan pernah, menyandarkan badan saudara ke celocok itu. Kenapa? Karena saudara sudah tahu, pas celocok itu tidak akan mampu menahan, badan saudara. Sekalipun mungkin badan saudara, cuma 40 kilo. Ya, saudara, nah, percaya itu, seperti itu saudara. Waktu Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, dia sedang mengatakan, percayalah kepada Bapakmu yang di surga, bergantunglah sepenuhnya kepadanya. Nah, kalau saudara mencapai level ini, maka apa saja yang kamu minta kepada Bapakmu, Yesus berkata, kamu akan menerimanya. Karena saudara tidak meragukannya saudara. Tapi kalau kita meragukannya, maka akan sulit kita bisa menerima, apa yang kita minta, atau jawaban doa kita saudara. Kenapa kita bisa meragukannya? Tadi, karena kita tidak kenal dia. Ingat, dia pencipta langit dan bumi, dia powerful sekali, dia berkuasa, dia maha kuasa. Dia bukan hanya kuat, dia maha kuat, super kuat saudara. Nah, kalau kita tidak kenal dia, tidak dekat dengan dia, kita tidak bangun hubungan dengan dia saudara, nah selama ini kita jauh dari dia, kita tidak, apa, tidak mendekatkan diri, bangun hubungan dengan dia, mengenal dia, maka keraguan itu akan muncul dalam hati kita saudara. Jadi saudara mesti tanamkan itu, dalam hati saudara, dalam roh saudara. Kedekatan kita, akan, menghasilkan, kepercayaan kita, kepada Allah. Hubungan kita, akan menghasilkan, iman yang kuat, kepada Allah. Tanamkan itu di lo hati kita. Jadi kalau ada orang, selama bertahun-tahun, katanya ikut Yesus, ya, melayani Yesus, tapi masih meragukan Yesus, itu perlu dipertanyakan, kedekatan dia, hubungan dia dengan Tuhan, selama ini seperti apa. Jangan-jangan seperti saya sampaikan beberapa, waktu yang lalu. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, karena memang dia punya pergumulan aja. Dia tidak pernah menyatakan, hatinya, cintanya, kasihnya, dia tidak pernah menyatakan, bahwa dia ingin dekat dengan Tuhan, dia ingin mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu. Tapi saya temukan juga, kalau saudara perhatikan, kenapa sih ada orang bisa meragukan Allah? Ini bukan hanya disebabkan oleh, karena hubungannya dengan Tuhan itu jauh. Tapi, lebih daripada itu, banyak orang, tidak bisa, memiliki hubungan yang intim, yang dekat, yang benar, dengan Bapak di surga, itu disebabkan juga oleh kehidupannya. Di bumi ini saudara, antara mungkin hubungan dia di keluarga itu, tidak baik, rusak saudara. Kenapa? Karena mungkin ada gambar, diri, ada gambar Bapak yang rusak. Makanya waktu mungkin, dia berdoa kepada Allah di surga, ya ketika, mungkin tadi kan lagu-lagu yang kita naikkan itu, banyak memfigurkan, Allah itu seperti seorang Bapak. Kau Bapak yang baik, kau mengerti tetesan air mata. Kau Bapak yang baik, kau yang mengajariku, ya Bapakku yang kucinta, seperti itu. Nah waktu dia, memang dia Allah itu sebagai Bapak, ya karena, gambar Bapaknya itu rusak, mungkin karena memang, apa, masa kecil di rumah itu, dia tidak mendapat figur Bapak saudara. Nah waktu dia, memanggil Allah itu sebagai Bapak, maka ada kejanggalan yang muncul, ada keraguan yang muncul, di hatinya. Karena mungkin tadi saya katakan, waktu dia, di masa anak-anak, di masa kecil, dia ditolak, tertolak. Tidak dikasih oleh orang tuanya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, diperlakukan kasal oleh orang tuanya, mungkin, mungkin papanya itu otoliter, kalau marah suka main tangan, seperti itu saudara, ya main kaki, mungkin papanya juga tidak, apa, tidak bertanggung jawab, mengabaikan, keluarganya seperti itu, akhirnya, dia menjadi anak yang broken home, ya. Nah maka, orang-orang seperti itu, kalau dia, datang kepada Tuhan, kalau dia tidak dipulihkan, maka dia akan sulit untuk berdoa, apalagi memiliki hubungan, yang dekat dengan, Allah sebagai Bapak, yang memprotesi, yang menjagai, ya. Ada orang memang sulit, konsentrasi, ketika, saat dia memanggil Tuhan, itu sebagai Bapak, biasanya dia hanya menyebut, Tuhan itu ya, Tuhan, Allah, Yesus, tidak masalah bagi dia, seperti itu, tapi begitu, ada kata Bapak itu, muncul disebut, saudara, ada kesan yang lain, saudara, nah itu biasanya bertanda, orang itu pasti mengalami, gambar Bapak yang rusak, dia perlu pemulihan hati Bapak, saudara, tapi, saya mau katakan saudara, kalau saudara mengalami seperti itu, saudara mesti minta pemulihan dari Tuhan, yang mesti saudara lakukan dalam, saudara mengampuni orang tua saudara, saudara mengampuni, Bapak, Mama saudara, kalau tidak, saudara akan sulit, memberi hubungan yang dekat dengan, Bapak di surga saudara, ya, dua tiga hari yang harus saya sampaikan, kenapa ada-ada orang, sulit untuk berdoa, bahkan doanya hanya lima menit, sepuluh menit, ya, lebih daripada itu, dia gak tahu apa yang akan lakukan lagi, ya, karena yang pertama tadi, saya, beberapa dua hari, tiga hari yang harus saya katakan, pikirannya itu, salah tentang doa, pikirannya berkata, doa itu sebagai sebuah tugas, jadi doa itu sulit, ya, padahal, Tuhan itu mendesain kita itu, sebagai rumah doa, supaya kita, bisa memiliki hubungan yang intim, dengan dia, kita bisa mengenal dia, kita tahu, akan pribadinya, sehingga waktu kita berdoa, tidak ada keraguan lagi, di hati kita, tapi kita bisa percaya bahwa, dia Bapak, yang akan memberikan apa, yang kita minta, sekarang, amin, ya, anak saya, yang mengibat, dia, sudah daftar kuliah, beberapa, hari yang lalu, dia berkata, Papi, nanti tanggal, 10 ya, tanggal 10 ya, tanggal 10 itu, jatuh tempo, bayar, pendaktaran, yang kedua, cicilan yang kedua, ya, masih sisa, ada berapa puluh juta, ya, dibayar tiga kali, dia berkata, nanti tanggal 10 itu harus dibayar, ya, saya berkata, masih ada tiga hari, kamu doa, bila perlu puasa, ya, tentu, saya mengajar dia, untuk percaya kepada, Tuhan, ya, tapi, uangnya ada enggak, di tangan saya, sudah saya siapin, seperti tabungan, cuma, saya mengajar dia, untuk bergantung kepada Allah, dan saya percaya, dia tidak pernah meragukan saya, sebagai bapaknya, kenapa, karena dia kenal, bapaknya siapa, nah, sama seperti itu, saudara, kalau kita kenal bapak, kita tidak pernah meragukan dia, itu sebabnya, yakubus, pasal keempat, ayat delapan, berkata begini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada, musyarah, ingat, kita, tidak akan percaya, sesuatu, kepada, orang, yang jauh, yang tidak, yang tidak kita kenal, atau yang baru kita kenal, yang hanya sekali datang kepada kita, tapi kita bisa, dan akan, mempercayai, orang, kalau orang itu dekat dengan kita, kita tahu karanternya, kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu, kita mengenal siapa dia, maka, kita akan gampang sekali, percaya kepada dia, saudara, sebulan yang lalu, di messenger, tiba-tiba muncul, dia tanya, Pak, masih kenal saya enggak, saya lihat fotonya, saya coba, cari profilnya, oh iya, iya, apa kabarnya, saya tanya, dia bilang, ya kurang bagus, lalu, dia sebutkan, Bapak tahu kan, dulu saya kerja sama orang ini, begitu dia sebutkan, orang itu, saudara, oh saya tahu, berarti, yang dia ngomong itu, betul orang itu, dan, dia ada bersama dengan dia, waktu, ketemu sama saya, saudara, nah, akhirnya, timbullah, satu kepercayaan, biasanya, kalau di messenger itu kan, di media sosial itu, kadang banyak penipuan, saudara, dia ceritakan, suaminya, sudah enggak kerja, dan, sudah setengah tahun ini, jatuh sakit, dan, mau cuci darah, lalu, lalu kemudian, dia berkata, di rumah sudah tidak punya makanan, dia tidak tinggal di, Kalimantan ini, saudara, ya, Pak, boleh enggak saya minta tolong, ya, supaya, kami bisa makan, anak-anak bisa makan, saudara, tanpa saya, pertanyakan lagi, saudara, ya, saya minta, rekening, ya, saya kirimkan, ya, sekitar, 500 ribu, saudara, saya berkata, aplikasi sembako, ya, minimal, ya, hemat-hemat, masih bisa, mungkin, 3-4 minggu bisa makan, landa petik, saudara, ya, kenapa saya percaya kepada dia, karena waktu dia sebutkan orang itu, yang saya kenal, itu mewakili, saudara, mewakili, tapi kalau dia tidak sebutkan siapa-siapa, saya jangan-jangan ini, Facebooknya dihack, Messengernya dihack gitu kan, saya akan meragukan, tapi waktu dia sebutkan orang itu, apapun dia kenal, seperti itu, nah, kedekatan kita, ya, dengan seseorang, kita kenal dia, kita tahu dia, kita akan mudah mempercayanya, sama seperti kita dengan Tuhan, saudara, ya, jadi bangunlah hubungan saudara dengan Tuhan, ya, dengan Bapak di surga, tapi bangun hubungan yang benar ya, jangan cuma hanya perlu, kita datang, hanya, lagi, lagi kesusahan, kita baru datang, jangan seperti itu, ya, itu artinya kita memanfaatkan, kan saudara kan, kalau orang datang kepada saudara, minta bantuan, hanya minta bantuan aja, dia mau datang kepada saudara, kalau yang lainnya, dia lagi enak-enak, lagi diberkati, lupa sama saudara, saudara pasti akan, dia terus senang sama orang itu, betul gak, mungkin juga, tanda peti, bisa mewakili perasaan Bapak, walaupun Bapak itu, tidak seperti kita, mungkin ada sedikit, saya katakan, ya, walaupun Bapak itu, selalu akan, memperhatikan kita, tapi, bisa gak kita membangun hubungan, bukan karena kita, ada perlunya dulu, bukan karena kita bisa, memanfaatkan Bapak, saya percayalah, itu sebabnya, seberkata, carilah dahulu, kerajaan dan kebenaran, Allah, maka akan diberi, maka ditambahkan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi, harapan kita saudara, karena itu, ayo, bangun hubungan kita yang benar, dengan Allah di surga, dengan Bapak di surga, kenali dia, maka saudara saya, akan menjadi orang, yang bisa dipercaya oleh Allah, saudara, saudara tahu bahwa, Tuhan, Bapak di surga, akan memberikan segalanya buat kita, betul, asalkan, kita dengan motivasi yang benar, bayangin, Yesus aja, anaknya tunggal, yang dikasih satu anaknya, tunggal satu atunya, dia korbankan buat kita, apalagi yang lainnya, itu kata firman Tuhan, ya, jadi saudara, ayo, bangun hubungan yang benar, dengan Bapak di surga, amin, jadi waktu kita doa, kita tidak hanya meminta-minta, tapi kita utarakan hati kita, kepada Bapak di surga, kita ingin mengenal dia, kita ingin curhat sama dia, kita ingin menyatakan cinta kita kepada dia, kasih kita kepada dia, kalau kita berdoa, kita akan semakin dekat, semakin intim, dengan Bapak di surga, amin, bapak ibu saudara, kiranya bapak ibu saudara, diberkati oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,